Pedang Pelangi Jilid 14. Tunggu sebentar tiba-tiba Seng Biantong mengulapkan tangannya sambil menukas, kau bilang lokoankah mati karena terserang angin duduk. Setelah minum arak apakah dia muntah-muntah hebat? Bahkan menjelang ajalnya sekujur badan gemetar keras, sepasang tangannya seperti hendak menggenggam sesuatu, setelah mati matanya melotot dan mengucurkan darah dari ujung bibirnya? Perkataan lopek tepat sekali, keadaan lokoankah sewaktu mati memang dalam keadaan begitu. Seng Biantong segera manggut-manggut kemudian sambil mengangkat kepala katanya lagi dengan suara dalam. Kalau ditinjau dari keteranganmu tadi, besar kemungkinan lokoankah meninggal karena keracunan. Keracunan? Huan Chuin merasa kepalanya seperti disambar geledek di tengah hari bolong, ia terbelalak lebar-lebar dengan mulut melongo. Atas dasar apa kau mengatakan lokoankah mati akibat keracunan? Tanyanya kemudian. Aai, inilah akibat dari pengalamanmu yang kurang cukup. Keadaan lokoankah sewaktu tewas sudah jelas merupakan gejala keracunan hebat. Sudah pasti ada orang telah mencampurkan racun penembus usus di dalam araknya, Aai, menurut pendapatku. Apakah lopek berhasil menemukan suatu jejak buru-buru Huan Chuin bertanya? Seng Biantong mengheleng, selang berapa saat kemudian ia baru berkata. Walaupun aku tidak mengetahui apa tujuan mereka membunuh lokoankah, tapi bisa jadi lokoankah mempunyai banyak sebab yang mengharuskan dia disinkirkan. Dari ucapan itu, bisa diartikan bahwa lokoankah menjelang ajalnya mungkin telah mengetahui suatu rahasia dalam benteng keluarga He'e, atau mendengar, atau melihat sesuatu di tempat tersebut. Tentu saja Huan Chuin dapat memahami maksud dari perkataan ini. Tiba-tiba Huan Chuin berteriak keras. Kalau begitu pasti perbuatan dari Chiu Chong Koan, malam itu Chiu Kei Seng yang menemani lokoankah minum arak. Chiu Kei Seng manusia biadab, mengapa dia harus membunuh lokoankah? Perkataan tersebut diutarakan dengan penuh emosi, bahkan tak bisa dibendung lagi air matanya jatuh bercucuran. Memandang si anak muda tersebut pelan-pelan Seng Biantong menghembuskan napas panjang, hiburnya kemudian. Keponakan, orang yang sudah mati tak mungkin bisa hidup kembali, kau tak usah terlalu emosi lebih baik. Ceritakan dulu keadaan yang kau alami di dalam benteng keluarga He'e, siapa tahu aku dapat menarik sedikit kesimpulan dari ceritamu itu. Huan Chui mengatakan, kemudian dia pun bercerita bagian Chigiok diseret pergi karena menutupi pesan terakhir lokoankah dan bagaimana sebagai gantinya diadilayani oleh Chigiok. Malam itu ketika ia pulang dari kamar baka empek He'e, didengarnya Chigiok sedang berbicara dengan seseorang yang berjanji akan bekerja pada kentongan kedua. Ia pun curiga mereka hendak melakukan suatu perbuatan yang tidak menguntungkan benteng keluarga He'e. Ketika malam tiba ia pun menguntil di belakang Chigiok sampai di kebon belakang di mana dilihatnya si dewa bermuka merah. Siutong sedang bertarung melawan burung berkepala sembilan Sohon Sim. Dari pembicaraan mereka agaknya Cim Tot yang dari Gobi Pei sudah terjatuh ke tangan pihak benteng keluarga He'e. Kemudian bagaimana Chigiok melepaskan segenggam jarum Wee Hoa Chiam yang dipentaikan oleh Sohon Sim, kemudian dia melarikan gadis yang terluka dan bagaimana dia memukul mundur Sohon Sim. Cuma soal bagaimana dia menyelamatkan Chigiok dari jarum-jarum Wee Hoa Chiam saja yang tidak dikemukakan. Sengdian Tong yang mendengar sampai di situ segera mengangguk berulang kali. Ternyata si burung berkepala sembilan Sohon Sim benar-benar berada di dalam benteng keluarga He'e dulu. Orang itu pernah menjadi pelindung hukum dari perkumpulan teratai putih dan merupakan buronan kerajaan. Sudah banyak tahun ia tak pernah muncul di dalam dunia persilatan. Dewa bermuka merah loko juga berapa hari berselang baru kembali ke Kim Leng. Sewaktu bertemu denganku, kenapa tidak ia ungkapkan peristiwa ini? Baik sekarang coba kau lanjutkan ceritamu. Menyusul kemudian Huan Chiam bercerita bagaimana malam itu Chigiok mengajaknya menolong Chigiok dan menghantarnya ke kuil Chiam An. Sewaktu meninggalkan kuil itu bagaimana dia dihadang Sohon Sim untuk muncul seorang perempuan berkerudung yang menyelamatkan dirinya. Tahukah kau siapakah perempuan berkerudung itu tanya Seng Biantong kemudian sambil tertawa. Huan Chium tertegun. Hingga sekarang keponakan masih belum tahu siapakah dia sahutnya cepat. Seng Biantong segera tersenyum. Kepandayan silat yang digunakan adalah Cian Hoa Chi, padahal kepandayan tersebut merupakan ilmu andalan Kiu Hoa Sini, putri He'e Im Hang tidak lain adalah muri Kiu Hoa Sini. Ah ah ah, jadi dia adalah Enci Giyok yang seru Huan Chium sedikit di luar dugaan. Menyusul kemudian ia pun bercerita bagaimana dia kembali ke kamarnya dan sewaktu berbicara dengan gurunya ketawan He'e Im Hang. Kemudian bagaimana He'e Im Hang mengundang gurunya menjadi ketua pelatih benteng mereka. Kemudian bagaimana pula keesokan harinya gurunya datang menepati janji bagaimana melihat Mpek He'e Im Hang menghantar Cing Im Tot Yang dan Dewa Bermuka Merah Lus Yutong meninggalkan benteng. Lalu bagaimana tengah hari itu Sohonsim mencampurkan bubuk pembingung pikiran ke dalam arak gurunya. Mendengar sampai di situ paras muka Seng Biantong berubah hebat, ia segera bertanya, kau mendengar cerita ini dari mana? Huan Chiu In segera bercerita bagaimana siang Siao Un memancingnya keluar dari benteng dan memberitahukan kepadanya kalau gurunya keracunan dan minta dia kabur secepatnya, lalu bagaimana ia bertemu dengan gurunya yang ternyata sudah menelan pil penawar racun sebelum sempat dikerjai orang. Kemudian ia pun bercerita bagaimana Tong Sao Cheng Chu suami istri dari Zucuhan dan Ban Sao Cheng Chu kakak beradik. Dari Hang San datang berkunjung, bagaimana malam itu diselenggarakan perjamuan untuk mereka. Ketika perjamuan selesai, Hei In Hang menahan Tong dan Ban Sao Cheng Chu dalam kamar bacanya, bagaimana ia curiga mendengar orang berbisik-bisik dan menemukan dalam kamar duduk Tong Bun Huan yang lain. Ketika mendengar sampai di sini, tak tahan lagi Seng Biantong menukas. Keponakanku, bukankah kau berkata Tong Bun Huan dan Ban Sian Cheng diundang Hei E Po Chu menuju kamar bacanya? Benar. Maka Wan Chu Im pun bercerita bagaimana Ciu Kei Seng mengajak Tong Bun Huan menuju ke kamar baka, bagaimana ia menguntit secara diam-diam dan menemukan Tong Bun Huan yang lain tertidur di atas meja. Sewaktu mendengar sampai di sini, Seng Biantong menghentikan permainan peluru besinya secara tiba-tiba, ditatapnya Wan Chu Im lekat-lekat kemudian bertanya, jadi terdapat dua Tong Bun Huan? Apakah keponakan tidak salah melihat dengan wajah serius? Wan Chu Im menjawab. Siautip makan dan berbicara semeja dengan Tong Sao Cheng Chu, bahkan kami sempat berbicara banyak. Tak mungkin aku salah melihat. Ehm, Seng Biantong segera manggut-manggut, coba kau lanjutkan ceritamu, bagaimana kemudian? Jelas dia sudah menaruh perhatian khusus atas munculnya dua orang Tong Bun Huan di kamar baka Hei Im Hong tersebut. Maka Wan Chu Im pun bercerita bagaimana jejaknya ketahuan Hei Im Hong, bagaimana dia dipanggil masuk ke kamar baka dan waktu itu Tong Bun Huan yang tertidur di meja sudah lenyap. Sekali lagi Seng Biantong mendengus Hei Im Hong memang benar-benar hebat. Tak disangka ia bisa menggunakan siasat selicik ini HMM, apakah dia tidak menaruh curiga padamu? Untung sekali apa yang Siautip tucapkan sejujurnya dipercaya oleh Mpek Hei Im Hong. Selanjutnya Wan Chu Im pun bercerita bagaimana sekembalinya ke dalam kamar gurunya telah menyerahkan sebutir pil penawar racun kepadanya. Keesokan harinya, Hei Im Hong pun mengundangnya ke kamar baka, disitu ia mendengar Tong Bun Huan suami istri cecok semalam, dalam marahnya Tong Sau Hujan telah pergi tanpa pamit sedang Tong Bun Huan telah pergi mengejar istrinya. Saat itu di dalam kamar baka tinggal Ban Sian Cheng dan So Hon Sim, dalam perjamuan mana Hei Im Hong menyinggung soal perkawinan, menggunakan kesempatan tersebut So Hon Sim memberi selamat kepadanya, ternyata arak itu sudah dicampuri bubuk pembingung pikiran maka ketika perjamuan itu selesai, dia beralasan kepala pusing buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Seng Dian Tong kembali manggut-manggut, katanya kemudian So Hon Sim mencampurkan racun ke dalam arak ini berarti atas persetujuan Hei Im Hong kalau begitu soal perkawinan hanya alasan saja agar So Hon Sim punya kesempatan untuk meracunimu. Untung So Heng Liahai sehingga musibah ini bisa dilewatkan dengan begitu saja. Setelah berhenti sejenak kembali dia berkata, Ah 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 benar, kenapa diarlah melepaskan kau datang ke Kim Leng? Apakah hal ini disebabkankah sudah dicekoki? Bubuk pembingung pikiran sehingga mereka tidak khawatir kau berpikiran cabang? Benar, Su Hu pun berkata demikian, semalam sebelum keberangkatanku, Su Hu telah berpesan kepadaku agar menceritakan semua peristiwa yang dijumpai dalam benteng keluarga Hei E kepada Lopek. Bahkan Su Hu bilang, setelah Si Outit tiba di sini, kemungkinan besar Mpek Hei E akan memberi tugas kepadaku dan memerintahkan Si Outit untuk melakukan suatu tugas, dalam menghadapi persoalan apapun Si Outit dia anjurkan untuk berunding dulu dengan Lopek kemudian baru melaksanakannya. Akan menyusul perintah mendadak Seng Biantong seperti memahami akan suatu, dia segera mengangguk, yaa gurumu memang berotak tajam dan pintar sekali, andai kata suhumu tidak menyinggung masalah ini, aku benar-benar tak akan menduga sampai ke situ. Huan Chu Im belum cukup pengalaman oleh sebab itu dia tidak memahami maksud ucapan dari Seng Biantong tersebut, karenanya dia hanya mengiakan berulang kali. Menyusul kemudian Seng Biantong bertanya lagi, suhumu masih berpesan apalagi kepada mu Huan Chu Im berpikir sebentar, kemudian baru menjawab, sudah tidak ada lagi. Tapi secara tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu segera ujarnya kembali. Menurut suhu, bisa jadi Ban Sao Cheng juga telah dicekoki obat pembingung pikiran oleh So Hon Sim, dia orang tua telah menyerahkan sebutir pil penawar racun kepadaku, dan menyuruh Xiao Tit mencari kesempatan untuk mencekokkan pil itu ke mulutnya, Seng Biantong kembali mengelus jenggotnya sambil mengangguk berulang kali. Kemungkinan tersebut memang ada, cuma untuk sementara waktu kau jangan berikan dulu obat tersebut pada Ban Sao Cheng Chu, coba kita tunggu beberapa hari lagi. Selain itu, tiba-tiba Huan Chu Im teringat dengan surat yang dititipkan Cigiyok kepadanya telah menitipkan sepucuk surat agar ku bawa. Dia menitipkan surat itu untuk siapa tanya Seng Biantong sambil tersenyum. Semula dia tidak bilang, katanya sampai itu baru boleh diperiksa setelah tiba di sini barusan Xiao Tit telah memeriksanya, ternyata surat itu untuk Xiao Tit dan menyuruh aku laporkan semua yang kulihat dan kudengar dalam benteng keluarga He-E kepada Lopek, sebab masalah ini mempengaruhi keadaan dunia persilatan. Mana suratnya sekarang? Merah padam selembar wajah Huan Chu Im. Dia berpesan agar surat itu dimusnahkan setelah dibaca, maka Xiao Tit pun telah membakarnya. Bagus sekali Seng Biantong tersenyum, biar ku bicarakan persoalan ini kepada Chiang Bun Jin. Kemudian setelah mempermainkan peluru besinya, sambil tersenyum ia berkata lagi, kedatanganmu kali ini benar-benar telah membawa berita yang amat penting, bahkan amat mempengaruhi keadaan dunia persilatan di masa mendatang. Aku sama sekali tidak menyangka kalau He-E Im Hang memiliki nama baik di luar ternyata mempunyai rencana busuk di dalam kejadian tersebut benar-benar membuat orang tidak mau percaya saja. Sebenarnya apa sih maksud tujuan Mpek He-E dengan perbuatannya itu, tak tahan Huan Chu Im bertanya. Apalagi? Tentu saja dia sedang mengincar kedudukan Bulim Beng Cu. Angkatan keempat tersebut Seng Biantong menghela nafas panjang, padahal seorang Bulim Beng Cu adalah seorang pemimpin dunia persilatan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, memereskan pertikaian antara partai dengan partai, perguruan dengan perguruan, jadi sifatnya merupakan kerja sosial tanpa memperoleh imbalan belaka. Biarpun demikian, jika kedudukan ini sampai terjatuh ke tangan seorang manusia yang bertujuan jahat, bisa jadi kejadian tersebut akan memancing datangnya bencana besar bagi seluruh dunia persilatan. Kemudian setelah mengangkat kepalanya memandang sekejap wajah pemuda itu, katanya sambil tertawa. Sekarang waktu sudah larut malam, kau harus pergi untuk beristirahat. Huan Chu Im pun segera berpamitan dan kembali ke atas loteng, ketika membuka pintu, mendadak ia seperti merasa pintu tersebut pernah dibuka orang sebelum kedatangannya. Sebetulnya hal itu cuma siasat saja, jadi bukan suatu yang pasti, maka setelah berada di dalam kamar, serta merta diperiksanya seluruh ruangan tersebut dengan seksama, alhasil tidak dijumpai suatu apapun. Maka dia menutup pintu dan siap membaringkan diri di atas pembaringan. Tapi pada saat itulah mendadak ia menemukan secari kertas diletakkan di samping bantalnya ketika diambil kertas itu penuh tulisan, cuma sayang tenaga dalamnya belum mencapai tingkat ke-10 sehingga meski dapat melihat dalam kegelapan namun tak jelas membaca tulisan yang kecil itu. Tapi ia tahu surat tersebut tentu ditulis oleh orang yang telah memasuki kamarnya itu lantas siapakah dia? Apa pula yang tercantum di dalam surat tersebut? Manusia memang tak akan lepas dari rasa ingin tahu. Terdorong untuk mengetahui siapa yang telah memasuki kamarnya dan apa yang ditulis dalam kertas tadi. Huan Chu Im kembali memasang lentera kemudian membaca isi surat tersebut. Besok pagi tunggu di tepi jembatan Buntek Kiau, bila menjumpai seorang yang memakai topi petbulu mengenakan jubah panjang dan mengempit payung, ikutilah di belakangnya, tiba di tujuan sebelum masing-masing berbicara, kau harus membunuh orang tadi. Tulisan ini sangat aneh, di bawah tidak dicantumkan tanda tangan seseorang, tanpa terasa pemuda itu mulai berpikir. Surat ini diletakkan di sisi bantalku, sudah pasti surat tersebut untukku, tapi siapakah dia? Oh ah ah ah, bukankah Suhu bilang setelah Sohon Sim meracuni seseorang dengan bubuk pembingung pikiran, kemungkinan besar MPEK HE akan menyusulkan perintahnya, jangan-jangan surat ini adalah perintah MPEK HE yang disampaikan suruhannya. Lantas mengapa dia bisa tahu kalau besok pagi bakal ada orang semacam itu bakal lewat di jembatan Buntek Kiau? Dia melipat surat itu dan dimasukkan ke saku kemudian pergi tidur. Keesokan harinya baru saja Huan Chu Im selesai membersihkan badan, tampak si burung hang hijau Ban Hui Jin telah muncul di situ dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Hari ini ia mengenakan baju biru dengan gaun ungu, rambutnya yang panjang diikat dengan tali biru pula. Dengan senyuman di kulum dia berdiri di hadapannya dengan gagah dan lincah. Berkelat sepasang METO Huan Chu Im menjumpai nona itu, buru-buru serunya selamat pagi nona Ban. Ban Hui Jin mengeripkan matanya kemudian tertawa. Huan Siang Kong ia berkata, Kakaku bilang hari ini dia hendak berpesiar ke Yahwatai, di situ dapat dipungut batuan kecil panca warna indah sekali, kita bisa mengambilnya untuk dipakai sebagai senjata-senjata rahasia, kau kan tidak ada urusan. Selesai bersarapan nanti bagaimana kalau kita kesana bersama-sama? Tidak bisa, hari ini aku masih ada urusan tolak Huan Chu Im cepat. Senyum riang yang semula menghiasi wajah Ban Hui Jin seketika berubah menjadi dingin membeku, serunya cepat-cepat. Apakah urusanmu tak bisa ditunda sehari saja? Kemarin malam aku sudah bilang dengan kakakku, aku pun sudah kegirangan semalam tapi kau, HMM, kau justru menghilangkan kegembiraanku. Buru-buru Huan Chu Im tertawa. Hari ini aku benar-benar ada urusan, biar yah lain waktu saja ku temani lagi Nona dan kakakmu. Tidak. Aku tak mau pergi, kemanapun aku tak mau seru Ban Hui Jin mengambek. Tidak menunggu Huan Chu Im menjawab ia sudah membalikan badan dan beranjak keluar dari kamar. Menyaksikan gerak tubuhnya yang begitu lincah, tanpa terasa Huan Chu Im memuji hati. Dia memang benar-benar bagaikan seekor burung hambla aam. Rupanya ketika keluar dari kamar, Ban I Hu Ji Jin telah mengutup pintu kamar tersebut keras-keras. Ini menandakan kalau gadis tersebut benar-benar sudah marah. Ketika Huan Chu Im melangkah keluar dari kamarnya, kebetulan Ban Sian Cheng juga sedang keluar dari kamarnya, sambil menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. A-a-a-i, Nona Besarku itu endah mengambek kepada siapa lagi? Agaknya ia sedang marah kepada siyaute. Jawab Huan Chu Im dengan wajah merah, tadi Nona Ban bilang telah berjanji dengan saudara Ban untuk berpesiar ke Yeu Ho Atai. Dia mengajak siyaute turut serta sayang sekali siyaute masih ada urusan hari ini. Kalau toh saudara Huan memang ada urusan lebih baik kita pergi lain waktu saja. Toh kita mesti pergi ke Yeu Ho Atai hari ini, mengapa sih dia mesti marah? Lebih baik saudara Ban yang membujuknya, besok pagi siyaute tentu akan menemaninya. Sudahlah, kau tak usah menggubrisnya lagi, Ban Sian Cheng tertawa ramah. Dia memang masih berwatak kekanak-kanakan semakin dibujuk semakin menjadi kalau tak diperdulikan, sebentar pun tak akan baik dengan sendirinya. Mereka berdua turun ke bawah bersama-sama, di sebuah meja telah tersedia berapa macam hidangan dengan setumpuk bakpao untuk sarapan. Seorang nenek yang melayani sarapan datang menyambut kedatangan mereka, katanya kemudian dengan ramah, Kongcu berdua, silahkan sorapan. Saudara Huan, silahkan duduk, kata Ban Sian Cheng sambil mengangkat tangannya. Huan Chu Im memandang sekejapka. Atas loteng, lalu tanyanya, perlukah kita mengundang adikmu? Tadi kan sudah ku bilang, tak usah menggubris dia lagi, kata Ban Sian Cheng sambil tertawa, dalam keadaan demikian, sekalipun kau pergi mengundangnya pun dia tak akan menggubris, lebih baik kita bersarapan lebih dahulu. Ban Sian Cheng bersama Huan Chu Im mengambil tempat duduk untuk bersarapan, setelah itu baru pergi ke kamar bacanya Seng Biantong. Waktu itu Seng Biantong sedang berdiri di tengah halaman sambil menghisap Huan Chu Im. Melihat kedatangan kedua orang itu segera sapanya ramah, apakah Hyantit berdua dapat tidur dengan nyenyak semalam? Ban Sian Cheng segera membungkukan badannya memberi hormat, sahutnya. Pelayan yang diberikan perusahaan Anda benar-benar amat sempurnya dan menyenangkan, Bo Ampue memang ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga buat loci Ampue. Mari kita duduk berbincang di dalam kamar bakal, undang Seng Biantong kemudian sambil mengangkat tangannya. Lapor Lope, Siautit masih ada sedikit persoalan yang harus diselesaikan dulu, maaf kami tak bisa menemani kau orang tua, kata Huan Chu Im cepat. Oh oh oh, keponakan hendak kemana? Kau baru sampai di Kim Leng daerah sekitar sini pun tidak hafal, bagaimana kalau kuutus seorang pegawai perusahaan untuk menemanimu? Diam-diam Huan Chu Im memberi kerdipan mata rahasia kepadanya, sesudah itu baru sahutnya. Oh oh oh, tidak usah biar Siautit pergi mencari sendiri. Selesai berkata dia pun berpamitan dengan Seng Biantong kemudian bersama Ban Sian Cheng berdua menuju keluar. Di depan pintu gerbang secara kebetulan berjumpa dengan Seng Cheng Hoa, terdengar orang itu menyapa sambil tersenyum. Saudara Huan, apakah kau datang kemari hendak mencariku? Saudara Seng Siaw terberniat untuk berjalan-jalan sebentar, aku hanya ingin mohon petunjuk dari Saudara Seng, kalau ingin menuju ke jembatan Buntek Kiau, kita harus melalui jalan yang mana? Oh oh, Saudara Huan hendak pergi ke jembatan Buntek Kiau? Biar aku utus seseorang untuk menemanimu. Tidak usah, lebih baik Siaw terpergi sendirian saja, cukup Saudara yang jelaskan kepadaku jalan yang manakah yang harus ku lewati. Sebelum Seng Cheng Hoa menjawab, Huan Chu Im sudah celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu sambil merendahkan suaranya dia berbisik. Siaw teh hanya akan pergi sebentar saja, sekembalinya nanti baru akan memberi laporan yang selengkapnya kepada Seng Lopek. Harap Saudara Seng jangan mengungkapkan persoalan ini kepada siapapun. Karena mendengar perkataan tersebut, terpaksa Seng Cheng Hoa manggut-manggut seraya menjawab, Baiklah Saudara Huan bila ingin pergi ke Buntek Kiau, tempat tersebut terletak di pantai utara sungai Tseng Hoa Ihao. Secara ringkas dia lantas menjelaskan bagaimana harus menempuh perjalanan untuk pergi ke Buntek Kiau. Huan Chu Im mengingat baik-baik keterangan setelah berpamitan dengan Seng Cheng Hoa dan keluar dari Seng Kikyau Kiyok, berangkatlah dia menuju ke timur. Tempat yang termahur di sebelah timur kota Kim Leng Tak Lain adalah kuil Hucu Byo serta sungai Tseng Hoa Ihao. Hucu Byo seharusnya merupakan sebuah bangunan yang angker dan anggun sebab bangunan ini melambangkan kemajuan kebudayaan bangsa Tiong Hoa selama 5.000 tahun lamanya. Tapi bangunan tersebut justru lebih mirip sebuah pasar di Peibing atau Kuil Hian Biao Byo di Siok Ciu. Di sekeliling kuil tumbuh aneka toko dan warung penjual makanan pedagang kaki lima, rumah makan serta berbagai ragam warung lainnya tumbuh di situ, boleh dibilang tempat ini merupakan tempat hiburan yang terbesar dan teramai bagi masyarakat kota Kim Leng. Di tepi kuil itu mengalirlah sungai Tseng Hoa Ihao yang amat termasuhur di senatero negeri, banyak seniman dan sastrawan yang mempergunakan tempat itu untuk mencari inspirasi baru, para pembesar memanfaatkan tempat itu untuk menghibur diri, tak heran kalau tempat hiburan berada di mana-mana perahu pesiar pun berlalu lalang tiada habisnya. Suatu pemandangan yang amat menawan. Jembatan Buntek Yau berada di pantai utara sungai Tseng Hoa Ihao di samping atas Kuil Hucu Byo. Dengan bersusah payah Huan Chu Im baru berhasil menemukan jembatan Buntek Yau tersebut, namun manusia yang berlalu lalang, laki perempuan dengan pakaian aneka hilir mudik tiada hentinya, benar-benar merupakan sebuah tempat yang ramai sekali. Menyaksikan kesemuanya ini timbul keraguan dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa menemukan seseorang dengan ciri yang khusus di tempat keramaian seperti ini. Dia mengangkat kepalanya matahari sudah berada di atas kepala hampir-hampir mendekati tengah hari, namun pemuda itu tetap berdiri di tepi atas jembatan sambil memperhatikan setiap orang berlalu lalang. Pada tahun belakangan ini orang yang mengenakan topi pek dengan jubah panjang memang tak sedikit jumlahnya. Apabila kau ingin melihat apakah di belakang punggungnya terdapat tambalan kain biru atau tidak terutama sekali di tempat keramaian seperti ini, berarti kau mesti menunggu sampai orang itu lewat lebih dulu, kemudian baru memeriksa punggungnya. Pada hakikatnya Huan Chu Im hampir tak sanggup untuk memejamkan matanya barang sekejap pun. Tengah hari kini sudah menjelang tiba, tapi belum tampak juga kemunculan orang tersebut, apakah dia sudah menyeberang lewat, ataukah belum tiba? Diam-diam Huan Chu Im mulai mengerutu di dalam hati, siapa tahu belum tentu ada orang semacam ini yang benar-benar akan lewat di situ. Sementara dia masih termenung sambil melamun, tiba-tiba sesosok bayangan manusia melintas lewat dalam kelopak matanya. Perayawakan orang itu tidak teriampau tinggi dia mengenakan sebuah topi peti yang sudah lusuh dan penuh kerutan, pakaian panjangnya sudah luntur sehingga mendekati putih, punggungnya bungkuk dan di bawah ketiaknya mengempit sebuah payung, selangkah demi selangkah ia berjalan naik ke atas jembatan. Cepat-cepat Huan Chu Im memperhatikan punggungnya betul juga di situ ia temukan tambalan kain berwarna biru. Dialah orangnya. Ternyata pada tengah hari tepat benar-benar terdapat manusia dalam dandanan semikian melewati jembatan tersebut. Huan Chu Im benar-benar merasa terkejut bercampur keheranan, Dari mana orang yang meninggalkan pesan kepadanya semalam bisa tahu kalau hari ini tengah hari tepat akan muncul seseorang dengan dandanan demikian melewati jembatan Buntek Okiaw? Dia harus mengentil di belakangnya, sesampainya di tempat tujuan harus membinasakan orang-orang itu, tapi, mengapa dia harus berbuat demikian? Sebenarnya ia datang atas dorongan rasa ingin tahu. Sebenarnya dia mengira belum tentu ada manusia demikian yang benar-benar akan melewati tempat ini, tapi sekarang terbukti sudah kalau benar-benar ada manusia macam begini yang melewati jembatan Buntek Okiaw, itu berarti dia harus membuntutinya untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Sementara dia masih termenung, orang itu sudah pergi jauh. Maka Huan Chu In pun mulai mengikuti di belakangnya, bukan bermaksud untuk mengejarnya, melainkan hanya mengikuti dari kejauhan saja. Tentu saja orang itu tidak bakal tahu kalau di belakang tubuhnya ada seseorang sedang mengikutinya, oleh sebab itu dengan punggung terbungkuk dia hanya berjalan terus menuju ke arah barat dengan kepala tertunduk. Huan Chu In mengikuti terus di belakang tubuhnya, entah berapa jauh sudah mereka tempuh, hanya terasa perjalanan semakin lama makin memasuki daerah sepi dan jauh dari keramaian, kini di hadapan mereka telah terbentang sebuah bukit tinggi yang terjal, curam dan berbahaya. Namun orang itu masih berjalan terus ke depan, berpaling sekejap pun tidak. Tak selang berapa saat kemudian ia sudah keluar dari pintu Qingliangbun dan mendekati hutan yang lebat dengan kicauan burung di kejauhan sana. Ketika sampai di tepi hutan, mendadak orang itu menghentikan langkahnya, lalu tanpa berpaling katanya dengan suara yang berat dan parau, sudah tiba di tempat tujuan, letaknya dalam rumah kayu di balik hutan tersebut. Huan Cuing sekali lagi dibuat tertegun, segera pikirinya. Sekalipun dia tak berpaling, namun perkataan itu jelas ditujukan kepadaku, ini berarti dia sudah tahu sejak tadi kalau aku sedang mengikutinya, ah 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 tidak mungkin sudah jelas si penulis surat semalam yang menyuruh dia memancing kedatanganku kemari, lantas mengapa pula aku mesti membunuhnya setelah dia selesai membuka suara. Suhu pernah pula berkata, dalam dunia persilatan, berlaku sebuah pantangan yakni bertemu hutan jangan masuk, sekarang haruskah dia memasuki hutan itu? Ternyata orang yang meninggalkan surat itu berbuat begitu misterius, dengan bersusah payah dia memancing kedatangannya kemari, tapi apakah tujuan yang sebenarnya? Setelah berada di sini, bila tidak memasuki sarang macan, mana mungkin bisa peroleh anak harimau? Kalau memang di balik hutan terdapat rumah kayu, ini berarti si pembuat surat itu pasti menantikan kedatangannya di dalam bangunan rumah itu paling tidak dia harus menyelidik sampai jelas siapakah gerangan lawan dan apa maksud serta tujuannya. Dalam pada itu, ketika orang tersebut selesai berbicara, dia segera melayang mengitari hutan dan berusaha kembali ke arah semula, gerakan tubuhnya tidak terlampau cepat tapi justru gesit dan cekatan bagaikan seekor monyet, tahu-tahu saja bayangan sudah menjauh. Sudah barang tentu Hwan Cuim tidak akan melaksanakan perintah seperti apa yang dicantumkan dalam surat itu, tanpa sebab-tanpa musabab harus membunuh seseorang, dia hanya mengikut petunjuk orang tadi, berjalan menelusuri sebuah jalan kecil di sisi hutan itu. Di saat dia sedang menelusuri jalan kecil di balik hutan inilah, tiba-tiba berkumandang suara jeritan ngeri yang memilukan hati dari kejauhan sana. Jerit kesakitan itu bagaikan jeritan sekarat seseorang yang mengalami penderitaan hebat dan menjelang saat kematiannya tiba, lagi pula bila ditinjau dari arah datangnya suara jeritan tersebut, sudah jelas berasal dari arah di mana orang tadi melarikan diri. Tertegun juga Hwan Cuim mendengar seruan tadi, ini berarti orang tersebut sudah menemui bencana dan mati terbunuh, Mungkinkah si penulis surat tersebut yang sudah turun tangan membinasakan orang itu sendiri, karena ia tidak membunuhnya? Tapi, mengapa pula harus begitu? Apakah orang itu mempunyai dosa besar yang pantas untuk menemui kematiannya? Hwan Cuim segera berpendapat bahwa si penulis surat itu sudah pasti bukan manusia baik hati, kalau tidak, mustahil dia akan menganggap nyawa manusia bagaikan batang rumput yang berarti. Dia tidak ragu lagi, dengan menelusuri jalan yang kecil yang berkelak-kelok itu dia berjalan terus ke depan, makin masuk ke hutan semakin dalam, matahari semakin redup daun yang rindang hampir membuat setitik cahaya pun tak mampu menerobos masuk ke dalam. Betul juga, di ujung jalan kecil itu berdiri sebuah bangunan rumah kayu yang gelap gulita, rumah tersebut hanya terdapat. Sebuah pintu berwarna hitam, tiada suara tiada pula sesosok bayangan manusia pun berada di situ. Dengan memperbesar keberaniannya Hwan Cuim berjalan menuju ke depan pintu, baru saja dia hendak mengetuk pintu. Mendadak dari balik pintu rumah berkumandang suara seruan seseorang dengan nada yang amat aneh. Setelah sampai di depan pintu, mengapa tidak langsung membuka pintu dan masuk ke dalam? Nada suara orang itu memang benar-benar rada aneh, suka rasanya untuk diketahui apakah dia sudah tua? Atau masih muda? Pokoknya membuat si pendengar merasakan hatinya sangat tak enak. Hwan Cuim tidak ambil terdulis apakah orang itu, yang penting baginya setelah sampai di sini maka setelah bersuah nanti segala sesuatunya akan menjadi jelas. Oleh sebab itu dia segera membuka pintu dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Suasana di dalam ruangan rumah kayu itu jauh lebih redup dan gelap. Hampir boleh dibilang susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Di saat Hwan Cuim telah melangkah masuk ke dalam rumah kayu itu tahu-tahu. Belam pintu rumah di belakang tubuhnya telah menutup sendiri secara otomatis. Hwan Cuim baru pertama kali ini terjun ke dunia persilatan, belum pernah ia jumpai peristiwa aneh dan seram seperti ini, tidak urung hatinya menjadi tegang sambil menghentikan langkahnya, diam-diam ia persiapkan sepasang telapak tangannya untuk menghadapi segala sesuatu yang tak diinginkan. Sepasang matanya dicoba untuk dipejamkan sebentar lalu membukanya kembali dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, namun suasana di dalam rumah kayu itu masih tetap gelap gulita dan sukar untuk melihat sesuatu apapun. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara yang sangat aneh itu pelan-pelan berkata lagi, Akulah yang mengundang kau untuk bersuah di sini, jangan khawatir, biarpun ruangan ini gelap gulita, tidak bakal ada kejadian yang tak menguntungkan akan menimpa dirimu. Ditinjau dari arah berasalannya suara pembicaraan tersebut, Hwan Cuim menduga orang itu seharusnya berada di hadapannya, namun anehnya, ia justru tak berhasil menemukan jejak orang itu. Maka sekali lagi ia bertanya, Sobat, sebenarnya siapakah kau? Apa maksudmu mengundang kehadiranku di sini? Suara yang aneh tadi segera tertawa. Tak usah kau ketahui siapakah aku, aku sendiri pun tidak akan bertanya kepadamu siapakah kau. Lantas ada urusan apa kau? Bukankah dalam sakumu terdapat sebuah metu uang kuno yang terbuat dari perak? Ambillah keluar. Mendengar perkataan itu, Hwan Cuim segera berpikir, Yee, betul sebelum keberangkatanku tempoh hari, Empek, Hee, pernah menyerahkan sebuah metu uang kuno yang terbuat dari perak kepadaku, dia menyuruh aku membawa terus benda tadi dan tak boleh dihilangkan, waktu itu dia tidak banyak memberi penjelasan dan aku pun tidak mengetahui apa kegunaan dari metu uang tersebut, heran, mengapa orang ini pun bisa tahu. Berpikir demikian, dia pun menjawab, Benar, aku memang mempunyai sebuah metu uang semacam itu, Sobat, apakah dikarenakan metu uang kuno itu maka kau berdaya upaya memancing kedatanganku kemari? Suara yang aneh itu tertawa, suara tertawanya kedengaran agak parau dan aneh, selanya, kau keliru besar, ku suruh kau mengeluarkan metu uang kuno itu karena hendak ku periksa keaslian benda tersebut. Apalah yang hendak kau periksa? Dan apa gunanya Hwan Cuim semakin kebingungan? Heeh, 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 kali ini suara yang aneh tersebut tidak berkata, melainkan tertawa rendah dengan suara yang menyeramkan. Di balik gelap tertawanya yang aneh itu, Hwan Cuim melihat dari balik kegelapan lebih kurang delapan sembilan dipa di hadapannya, tiba-tiba muncul sebuah tangan manusia, telapak tangannya terbuka lebar, pada jari tengah tangan tersebut tergantung sebuah rantai tipis yang membelenggu sebuah metu uang kuno terbuat dari emas, benda itu menggeletak pada telapak tangan kanannya. Ternyata metu uang tersebut mempunyai motif dan ukiran yang sama dan persis seperti metu uang perak yang diserahkan empek heeh kepadanya itu. Pada permulaan tadi dikatakan, Hwan Cuim mampu melihat dalam kegelapan, meski tenaga dalamnya masih cetek. Dan ruangan tersebut gelap gulita, namun berhubung metu uang emas itu terbuat dari emas yang dapat memancarkan sinar, maka anak muda tersebut dapat melihat kesemuanya itu dengan jelas. Dalam sebuah rumah kayu yang gelap gulita, tidak nampak tubuh seseorang secara seutuhnya, tapi hanya melihat sebuah tangan aneh digerak-gerakan di hadapannya, siapapun yang menyaksikan hal tersebut pasti akan terkejut dibuatnya. Tanpa terasa Hwan Cuim mundur selangkah, lalu tegurnya dengan perasaan bergidik. Sobat, sebenarnya kau ini manusia atau setan suara yang aneh itu kembali tertawa. Lote, kau tak perlu takut, aku tentu saja manusia, cuma kau tak sempat melihat dengan jelas, eh em em. Sekarang tentunya kau sudah melihat metu uang emasku ini bukan? Yee aa, sudah kulihat, jawab Hwan Cuim sambil mengangguk. Baiklah. Bersamaan dengan ucapan itu, tangan aneh yang muncul di depan metu, tadi segera ditarik kembali dan lenyap dari pandangan metu, menyusul kemudian terdengar suara yang aneh itu kembali berkata, Sekarang, keluarkan metu uang perakmu dan perlihatkan kepadaku, Hwan Cuim segera berpikir. Agaknya Mpek Hee memberikan metu uang perak itu kepadaku dengan mengandung suatu maksud tertentu dibalik kesemuanya ini pasti tersimpan pula sesuatu rahasia, karenanya orang ini selalu berusaha untuk memeriksa metu uang peraku, bila tidak ku berikan metu uang tersebut kepadanya sudah jelas orang ini pun tak bakal mengecapkan sesuatu kepadaku. Karena berpendapat demikian, maka dia merogoh ke dalam sakunya, dan mengeluarkan metu uang perak itu, lalu mengenakan rantainya di atas jari tengah tangan kanannya, kemudian ia baru berkata, Baiklah, jika kau ingin memeriksa, sekarang periksalah dengan seksama sembari berkata, dia lantas mengangsurkan tangan kanannya ke depan. Bagus sekali suara aneh itu berseru kemudian, ternyata kau memang utusan perak, sekarang kau boleh menyimpan kembali metu uang perakmu itu setelah Huan Cuin menyimpan kembali metu uang peraknya, dia baru bertanya apa kau bilang. Aku adalah utusan perak. Benar, padahal usiamu masih muda, namun dapat menempati kedudukan sebagai utusan perak, ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Lantas siapa kau sendiri? Eh, 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 sewaktu Hei E Po Chu menyerahkan kedudukan utusan perak kepadamu, apakah dia tidak menjelaskan tentang sesuatu kepadamu? Ah, 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 nampaknya dibalik kesemuanya ini memang masih terdapat sesuatu yang luar biasa, pikir Huan Cuin. Cepat-cepat ga menggeleng, lalu jawabnya, Empek Hei E menyerahkan benda ini kepadaku sehari sebelum keberangkatanku ke Kim Leng, dia hanya berpesan agar benda itu ku simpan terus di dalam saku dan tak boleh sampai hilang, selain itu dia tak berkata apa-apa. Baiklah, kalau begitu biar aku yang memberitahukan kepadamu metu uang kuno ini semuanya terbagi menjadi empat tingkatan, yang terbuat dari emas disebut lengcu emas, yang perak disebut utusan perak yang tembaga disebut tembaga sedangkan yang besi disebut busu besi, kau adalah utusan perak dan kini tiba di Kim Leng, itu berarti kau akan melaksanakan semua perintah yang diberikan lengcu emas kepadamu. Nah sekarang sudah mengerti? Satu ingatan segera melintas dalam benak Huan Cuin, diam-diam pikirnya. So Han Sim telah mencampurkan bubuk pembingung sukma ke dalam maraku maka aku harus berlagak seakan-akan kesadaran dan jalan pikiranku masih terpengaruh oleh obat tersebut serta menuruti semua perintahnya. Berpikir demikian, dia lantas maju dan memberi hormat seraya ujarnya. Walaupun MPEK Hei E belum pernah memberi penjelasan kepadaku, tapi lengcu bisa membuktikan dengan metu uang. Emas tersebut, ini berarti kau tak berakal berbohong entah ada urusan serta perintah apakah lengcu mengundang kedatanganku kemari? Suara yang aneh itu segera tertawa puas, sahutnya. Bagus sekali, tampaknya memang kau yang dimaksud, ada pun maksudku mengundang kedatanganmu adalah untuk menyerahkan sebuah tugas kepadamu untuk dilaksanakan. Silahkan lengcu memberi perintah, aku pasti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik di sini terdapat sebutir pil, entah dimasukkan ke dalam air teh ataupun arak, pil tersebut akan segera mencair, obat ini tiada berwarna ataupun berbau. Carilah suatu kesempatan baik untuk memasukkan pil tersebut ke dalam air teh atau arak yang diminum siang honhui dari hoasan, asal hal ini sudah kau laksanakan maka tugasmu berarti telah selesai. Begitu selesai berkata, tangan aneh tadi kembali muncul di depan mata, pada telapak tangannya benar-benar terdapat sebuah bungkusan kecil yang segera dilemparkan ke depan huancuim. Dengan cepat huancuim menerimanya, baru saja dia hendak bertanya lagi. Mendadak terdengar suara aneh tadi menegur sambil mendengus dalam, huancuim, adakah seseorang yang datang kemari bersama kau? Tidak ada, aku hanya datang seorang diri. Ini berarti orang tersebut datang kemari dengan menguntil di belakangmu kata suara aneh tadi dengan nada dingin, barang siapa berani memasuki daerah terlarangku, berarti dia hanya akan mati dan tak punya kesempatan hidup lagi, sekarang ku perintahkan kepadamu untuk segera membunuhnya. Kalau disuruh membunuh orang, maka huancuim pun menjadi ragu-ragu. Soal ini, ayo cepat berangkat bentak suara aneh itu lagi, memangnya aku harus turun tangan sendiri? Huan cuim tidak mengetahui siapa yang telah datang di hati kecilnya ia segera berpikir. Jangan-jangan Seng Cheng Hoa yang secara diam-diam datang menguntil diriku. Orang ini adalah lengcu emas, berarti ilmu silat yang dimilikinya pasti sangat hebat. Padahal aku hanya seorang diri belaka, andai kata yang datang betul-betul adalah Seng Toa Ko, dengan tenaga gabungan kami berdua mungkin saja masih dapat membekuknya serta menyingkap latar belakangnya. Ingatan tersebut secepat kilat melintas di dalam benaknya, dengan cepat dia mengiakan kemudian membalikan badan dan menerobos keluar lewat pintu. Baru saja ia melangkah keluar dari pintu kayu, tiba-tiba terasa angin tajam menerpa wajahnya, tahu-tahu sesosok bayangan manusia telah muncul di hadapannya, orang itu adalah seorang kakek bermuka merah yang beralis metu, tebal dan bermata besar, cambangnya kaku bagaikan tombak. Orang ini mengenakan sebuah jubah panjang berwarna biru, tapi di bagian muka maupun belakangnya sudah dipenuhi 7-18 buah tambalan, perawakannya sedang tapi nampaknya keren, gagah dan perkasa. Sesudah berdiri di hadapan Huan Cuim, sepasang matanya yang tajam bagaikan sambaran petir mengawasi wajah Huan Cuim beberapa kejap. Kemudian tegurnya. Engkau cilik, siapakah kau? Aku Huan Cuim, dan siapa pula lo tiang? Aku Lian Samsin, aku lihat engkau cilik tidak mirip seorang manusia buas yang suka melakukan kejahatan, apa yang sedang kau perbuat di sini? Lian Samsin adalah tiang lo kanan dari tiang lo kiri kanan perkumpulan Kepang, orang menyebutnya sebagai pengemis penakluk harimau, ia termasuk seseorang yang termahur namanya dalam dunia persilatan. Huan Cuim belum pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, oleh sebab itu dia pun tidak mengetahui akan asal usul lawannya, sambil langkat kepala dan tersenyum sahutnya. Oh, rupanya kakek Lian, ada urusan apa sih kakek Lian datang kemari? Menyaksikan mimik muka anak muda itu sama sekali tidak berubah meski dia telah mengutarakan nama serta julukannya, pengemis penakluk harimau Lian Samsin segera menganggap Huan Cuim adalah seorang jago lihai yang sengaja merahasiakan ilmunya, karena itu sambil tertawa tergelap katanya. Haaah, 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 rupanya engkau cilik adalah seorang jagoan lihai, kalau begitu aku pengemis tua benar-benar sudah salah melihat, jadi engkau cilik adalah pemilik rumah kayu tersebut? Berhubung si pendatang tersebut bukan Seng Cheng Hoa, maka Huan Cuim menggan menyangkal pun tak mau mengaku, dia malah balik bertanya, kakek Lian ada urusan apa sih? Berkilat sepasang metel Lian Samsin, telah mendengus dia berkata, kalau memang engkau cilik berdiam di kawasan hutan ini, berarti kaulah yang bertanggung jawab terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam hutan ini. Hai, persoalan apa sih yang dimaksudkan kakek Lian tanya Huan Cuim keheranan Lian Samsin tertawa dalam, engkau cilik, masa terhadap pekerjaan yang kau lakukan sendiri, kau mesti bertanya lagi kepada aku si pengemis tua? Seharusnya kakek Lian menerangkan duduknya persoalan sejelas mungkin, bila caramu berkatapun macam orang mengajukan TK Taki, dari mana aku bisa tahu? Baik. Kata baik tersebut sengaja diutarakan Lian Samsin dengan suara yang dalam dan berat, kemudian melanjutkan. Aku si pengemis tua ingin bertanya kepadamu, apakah seorang anggota pengemis yang tergeletak di balik hutan sana tewas terbunuh di tanganmu? Bukan sahut Huan Cuim sambil menggeleng setelah tertegun beberapa saat. Haaah, 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 engkau cilik tak berani mengakui Lian Samsin tertawa tergelak. Seandainya orang itu memang mati di tanganku, mengapa aku tak berani mengakui? Bila orang itu bukan tewas di tanganku, mengapa pula aku harus mengakui? Haaah, 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 sekalilagi Lian Samsin tertawa terbahak-bahak. Engkau cilik telah mengubah kawasan hutan ini sebagai daerah terlarang, di atas pohon kau gantungkan papan peringatan yang berbunyi barang siapa yang memasuki hutan ini akan mati, dan sekarang ditemukan jenazah seorang anggota Kepang dalam kawasan hutan ini Bila orang itu bukan mati di tanganmu, lantas perbuatan dari siapakah itu? Mendadak Huan Cuim teringat akan si manusia bertopi petiang mengempit payung rongsok itu Bukankah sewaktu dia memasuki kawasan hutan itu, dari kejauhan sana? Berkumandang suara jeritan kesakitan yang memilukan hati. Rupanya dia adalah seorang anggota perkumpulan Kepang. Semasa masih berada di benteng keluarga Hei Tempohari, dia pernah mendengar rempeknya membicarakan soal Kepang yang dikatakan sebagai perkumpulan yang paling setia kawan dan terhitung perkumpulan paling besar dalam dunia persilatan. Konon anggota perkumpulan ini menyebar sampai di setiap provinsi, malah pihak sembilan partai besar seperti Xiaolin dan Butong Pei pun menaruh sikap hormat terhadap mereka, itulah sebabnya kesannya terhadap Kepang pun boleh dibilang baik sekali. Setelah mengetahui dari Lian Sam Sin bahwa yang tewas adalah anggota Kepang, dengan perasaan terkejut ia lantas berseru, jadi dia, dia adalah anggota Kepang. Lian Sam Sin segera tertawa. Nah, sekarang Engkoh Cilik baru mengaku, bagus sekali, kau membunuh seorang anggota perkumpulan kami, maka kau mesti menebus dosamu itu, harap Engkoh Cilik suka mengikuti aku si pengemis tua. A-a-ah loti yang kembali telah salah paham buru-buru wancui menggoyangkan tangannya berulang kali, anggota perkumpulanmu itu bukan tewas di tanganku. Pengemis penakluk harimau segera mengerutkan alis matanya yang tebal, kemudian membentak dengan suara dalam. Engkoh Cilik, mengapa sih kau berusaha untuk mungkir terus? Kau anggap aku si pengemis tua adalah manusia gampang dipermainkan. Harap kakek Lian jangan salah paham dulu, aku sama sekali tidak mempunyai maksud demikian. Tidak sampai anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, Lian Samshin kembali telah menukas dengan suara dalam. Aku si pengemis tua tak mau tahu apa maksud yang sebenarnya, bila ingin memberi penjelasan, silahkan disampaikan sesudah sampai di kantor cabang kami untuk wilayah Kim Leng. Kakek Lian, Bila kau sendiri enggan beranjak dari sini, biar aku si pengemis tua yang membantumu berjalan bentak Lian Samshin keras-keras. Oleh karena perkataannya sudah dua kali ditukas orang di tengah jalan, lama-kelamaan Huan Cuim dibuat mendongkol juga, dengan perasaan mangkel segera tegurnya. Lut yang, sebetulnya kau bisa diajak berbicara soal Chengli tidak? Dalam hal yang mana aku tak berbicara soal Chengli? Baru selesai pengemis tua itu berkata, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang merdu bergema tiba, hektometer tentu saja kau tak tahu soal Chengli. Dengan perasaan terkejut pengemis penakluk harimau berpaling ke arah sebuah pohon besar di sisi kiri, lalu bentaknya. Siapa di situ? Tampak sesosok bayangan biru berkelebat lewat, tahu-tahu sesosok bayangan manusia yang ramping dan lembut telah melesat turun dari atas pohon dan melayang turun di antara kedua orang tersebut. Gadis itu berambut panjang, mengenakan baju ketat berwarna biru langit dengan gaun berwarna putih, biji matanya yang jeli berputar kian kemari, sementara sambil mencibir bibir, sahutnya dingin. Aku yang berada di sini, ada apa? Melihat kemunculan Nona itu, Huan Chu In sendiri pun merasa sedikit agak di luar dugaan segera serunya pula. Nona Ban, rupanya kau. Yang datang memang si burung hang hijau Ban Huizin, kalau selama berbicara dengan pengemis penakluk harimau wajah maupun nada suaranya kedengaran dingin dan kaku, maka selama berbicara dengan Huan Chu In sikap maupun nada suaranya justru halus, merdu dan hangat, bahkan sekulung senyuman manis selalu menghiasi ujung bibirnya. Memangnya aku tak boleh kemari. Kedengaran Nona itu berseru sambil memutar sepasang biji matanya. Huan Chu In segera tertawa rikuh. Dari mana Nona bisa tahu kalau aku berada di sini tanyanya kemudian. Sekali lagi Ban Huizin mengeripkan sepasang matanya yang jeli dan bening, kemudian katanya sambil tertawa ringan aku ogah memberitahukan kepadamu. Biar Nona ogah berbicara, aku pun dapat menebaknya, bukankah kau bisa sampai ke sini karena menguntil di belakangku? Merah dadu selembar wajah Ban Huizin, setelah mencibirkan bibirnya ia memutar tubuhnya setengah lingkaran, lalu sahutnya merdu. Ah ah ah, aku mah tak sudi. HMM, sudah selesaikan pembicaraan kalian. Tiba-tiba pengemis penakluk harimau Lian Sampsin menegur dengan suara dalam dan berat diiringi dengusan dingin. Ban Huizin mengerling sekejap ke arahnya, kemudian menegur, bagaimana kalau sudah selesai, dan bagaimana pula kalau belum selesai? Ketahuilah, kesabaranku ada batasnya, engkau cilik itu mesti turut aku pergi ke kantor. HMM, dengan mengandalkan apa kau hendak mengajak Huan Siang Kong pergi dari sini dengus Ban Huizin. Sebab dia telah membunuh anggota Kepang. Huh, jangan kau anggap nama Kepang bisa menakut-nakuti orang, atas dasar dan bukti apa kau mengatakan Huan Siang Kong telah membunuh anggota Kepang? Dengan pandangan penuh hamarah Lian Sampsin melotot sekejap ke arahnya lalu menjawab. Saat ini cuma dia seorang yang berada dalam hutan ini, sedang di luar hutan situ dia tulis papaen peringatan yang berbunyi barang siapa memasuki hutan ini mati, nyatanya anggota Kepang ditemukan tewas dalam hutan, apakah kesemuanya ini belum cukup untuk membuktikan perbuatannya? Hektometer, betul-betul mengacau belotak karuan dengus Ban Huizin lagi. Lian Sampsin semakin bertambah geram, tiba-tiba bentaknya dengan suara keras. Apa kau bilang? Aku bilang kau sedang mengacau belotak karuan teriak Ban Huizin sambil membusungkan dadanya, Huan Siang Kong. Hari ini, aku pengemis tua bersumpah akan membekuk kalian berdua dan membawa kalian berdua ke kantor, bentak Lian Sampsin keras-keras. Tiba-tiba tangan kanannya menyambar ke muka, dengan kelima jari tangannya yang tajam seperti kaitan dia cengkeram pergelangan tangan Huan Cuim secepat kilat. Huan Cuim sama sekali tidak menyangka kalau lawannya akan melancarkan serangan secara tiba-tiba dan dengan kecepatan luar biasa, seketika itu juga ia terdesak sampai mundur sejauh setengah langkah, kemudian telapak tangan kanannya dibalik dan balas membacok pergelangan tangan Lian Sampsin. Perlu diketahui, pengemis penakluk harimau Lian Sampsin adalah satu di antara dua Tiang Lo Kepang padahal kedudukan seorang Tiang Lo dalam Kepang amat tinggi dan terhormat. Tidak di bawah kedudukan seorang Pang Cu, tentu saja tidak gampang untuk menjadi seorang Tiang Lo dalam perkumpulan Kepang. Kedudukan maupun nama besar bagi seorang jago persilatan bukanlah bisa diperoleh secara kebetulan ataupun untung-untungan. Itu berarti ilmu silat yang dimiliki pengemis penakluk harimau Lian Sampsin bukan cuma ilmu silat biasa saja, begitu melihat datangnya bacokan dari Huan Cu Im, reaksinya ternyata amat cepat. Bagus sekali serunya sambil tertawa dingin. Dia menarik tangan kanannya dengan cepat untuk menghindari bacokan dari Huan Cu Im, lalu tubuhnya menerjang ke muka secara tiba-tiba, tangan kanannya dengan ilmu sikutan ke ulu hati menumbuk lawan, kemudian karena tak sampai menangkis ancaman musuh, dengan jari tengah dan telunjuknya yang ditekuk bagaikan kaitan, dia menyerang lawan bagaikan sambaran petir. Bayangan jari tangan menyelimuti angkasa dan langsung mendesak ke hadapan muka. Walaupun Huan Cu Im tidak tahu kalau Lian Sampsin adalah seorang tiang lo dari Kaipang, namun dia pun mengerti kalau ilmu silat yang dimiliki pengemis tua ini teramat hebat, cepat-cepat sepasang tangannya disilangkan di depan dada memuat guntingan dan menyapu keluar teriaknya. Kemudian lo tiang, harap tunggu dulu, kau sudah salah paham. Jurus serangan yang dipergunakan barusan adalah jurus bintang dan rembulan saling berebut dari 13 jurus ilmu jari pedang sepasang tangannya seperti sambaran pedang menyapu ke kiri dan ke kanan dari depan dada. Meskipun cuma jari tangan saja, namun oleh karena tangan itu sebagai pengganti pedang maka terasa juga pengaruhnya sebagai pedang di mana jari tangannya menyambar, hawa pedang turut terpancar keluar pula, membuat semua ancaman jari tangan musuh terbendung semuanya. Pengemis penakluk harimau Lian Sampsin hampir saja tak percaya kalau musuhnya hanya orang bocah ingusan yang masih tetek. Ternyata memiliki kepandayan silat yang begitu hebat, untuk sesaat dia menjadi kaget dan terkesiap sehingga mundur dua langkah ke belakang. Bentrokan yang terjadi dalam pertarungan jarak dekat ini meski tidak ada suatu kelebihan yang luar biasa, namun bagi pandangan seorang ahli, pertarungan tersebut sudah terhitung amat dasyat dan mengerikan semua peristiwa hanya berlangsung dalam sekejap metu saja. Begitu tubuh mereka berdua saling berpisah, Lian Sampsin segera melotot ke arah Huan Cuim dengan sorot metu yang tajam kemudian katanya. Gerak serangan engkau cilik amat hebat, dan luar biasa, mari, mari, sudah puluhan tahun aku si pengemis tua belum pernah menjumpai jago muda yang begitu tangguh macam kau, ayo kita bertarung di luar hutan saja. Lut yang, kau salah paham kembali Huan Cuim berseru. Siapa bilang aku si pengemis tua salah paham? Pertarungan kita ini hanya dibatasi kita berdua saja, kita bertarung secara satu lawan satu asal kau mampu mengungguli aku si pengemis. Aku segera putar badan dan angkat kaki, sebaliknya bila aku si pengemis yang menang. Maka kau mesti turut aku pergi ke kantor cabang kami di Kim Leng, tentunya hal ini adil bukan? Tidak adil tukas Ban Hui Jin. Lian Sampsin segera melototkan matanya bulat-bulat, kemudian tegurnya terhadap Ban Hui Jin ini. Dalam hal yang mana perkataan aku si pengemis tidak adil. Kalau Huan Cuim yang menang, maka kau balik badan segera pergi sebaliknya bila dia kalah harus turut kau pergi ke kantor cabangmu, itu mah namanya tidak adil. Bila dia yang kalah mengapa ia tak boleh seperti kau, balik badan lantas pergi? Sebab dia telah membunuh anggota Kepang kami HMM, selama ini aku selalu menguntil di belakangnya, aku sama sekali tidak melihat ia mencelakai anggota Kepang. Kalian, pembunuhnya jelas orang lain, kini kau bukannya pergi mencari si pembunuh yang sesungguhnya, sebaliknya malah melimpahkan dosa itu kepadanya, apakah ini adil namanya? Memangnya kau melihat Huan Xiangkong telah membunuh anggota Kepang.